PDI Perjuangan memprioritaskan kadernya sendiri untuk diusung dalam Pilgub Jakarta 2024. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan sudah menyiapkan kader sebagai kandidat calon gubernur. Hasto berespons kemungkinan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Menurut Hasto, PDI Perjuangan punya sejumlah kader yang bisa didorong maju dalam pemilihan gubernur Jakarta. Ia juga menambahkan partainya sudah menyiapkan kader-kader melalui proses pelembagaan dan sekolah partai. Namun PDI Perjuangan masih mengkalkulasi secara matang mengenai kandidat yang bakal diusung, termasuk rencana koalisi dengan partai lain. PDI Perjuangan sendiri punya 15 kursi di DPRD Jakarta, sementara ambang batas pencalonan adalah 22 kursi. Sehingga yang berarti PDI Perjuangan perlu berkoalisi untuk bisa mengusung calon gubernur. Saat ini adalah memprioritaskan untuk ditingkat kabupaten, kota. Bahkan pada tanggal 1 Juli nanti akan diadakan pelatihan tim kampanye pada PEDS yang kedua. Dan dari situlah kita bergerak ke atas untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, termasuk yang ada di Jakarta. Di Jakarta banyak nama yang beredar. Sebagai partai yang mendorong sistem kaderisasi secara sistemik, tentu saja banyak kader yang siap dicalonkan. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Basuki Menteri PU misalnya, ada Pak Abdullah Sparanas, Pak Andika, Pak Chales, Honoris. Bahkan ada Pak Eriko juga yang tadi semangat mudahnya juga luar biasa.